Pada suatu hari ada sebuah desa di Telukaboyi bernama Desa Wawiyai. Di sana hidup sepasang suami istri. Mereka sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai anak. Namun suami istri tersebut tak pernah putus asa. Mereka senantiasa berdoa memohon kepada yang maha kuasa agar suatu hari diberikan seorang anak. Suatu kali sang suami mengajak istrinya mencari kayu bakar di hutan. Persediaan kayu bakar mereka memang hampir habis dan sebentar lagi musim hujan akan tiba. Jika tak segera mencari kayu bakar maka mereka tidak bisa memasak selama musim hujan. Karena kayu-kayu di hutan akan menjadi basah dan tidak bisa dinyalakan untuk memanaskan tungku. Kita harus segera mencari kayu bakar sebanyak-banyak ya istriku. Maukah kamu bantuku hari ini masuk hutan? Tentu saja aku akan membantumu mengumpulkan kayu bakar. Keduanya segera bersiap-siap berangkat. Ketika matahari masih di ufok timur mereka pun berjalan ke tengah hutan. Entah mengapa hari itu tidak banyak kayu yang bisa dikumpulkan. Sampai dengan tegah hari belum cukup juga kayu untuk dibawa pulang. Setelah beristirahat sejenak mereka melanjutkan pekerjaannya dan berjalan semakin jauh hingga sampai ke tepi sungai Waikeo. Istriku bagaimana kalau kita berhenti sejenak di tepi sungai ini? Aku merasa sangat lelah. Aku setuju aku juga merasa sangat lelah. Air sungai itu pasti akan terasa sangat segar. Mereka berdua lalu duduk di tepi sungai, meminum airnya dan melepaskan lelah. Saat sedang menikmati pemandangan di tepi sungai itu, mata sang suami tertuju pada sebuah lubang besar. Lubang itu tertutup dedaunan dan dari kejauhan sang suami melihat sesuatu berwarna putih. Ia pun penasaran dan berjalan mendekati lubang tersebut. Di pangkasnya dedaunan yang menutupi mulut lubang agar ia bisa melihat lebih jelas apa yang berada di dalamnya. Tak lama kemudian dilihatnya bahwa benda putih tersebut adalah telur. Bukan sembarang telur sebab ukurannya besar sekali. Jumlahnya ada enam butir. Sang suami pun memanggil-manggil istrinya. Istriku, istriku kemarilah. Lihat apa yang aku temukan di sini. Istrinya mendekat dan terheran-heran melihat ukuran telur yang tak biasa itu. Wah, telur apakah itu? Entahlah, mungkin itu telur burung-burung. Bagaimana kalau kita membawanya pulang, pasti enak jika dimakan. Baiklah. Mereka pun membawa keenam telur tersebut pulang ke rumah tanpa mengetahui bahwa sebenarnya itu adalah telur ajaib. Karena hari sudah malam, mereka memutuskan untuk memasak telur-telur itu keesokan pagi. Keenam butir telur tersebut disimpan di dalam kamar. Keesokan paginya, alangkah terkejutnya kedua suami istri itu. Karena lima dari enam telur sudah menetas. Dari dalamnya keluar sosok manusia. Empat laki-laki dan satu perempuan. Suami istri itu tampak bingung dengan kehadiran mereka. Jangan takut, kami adalah anak-anakmu. Apa maksud kalian? Doa kalian dijawab yang maha kuasa. Kami dikirim untuk menjadi anak-anakmu. Maka peliharlah kami. Betapa senangnya suami istri tersebut. Mereka pun menamai keempat anak-anak laki itu. Yang pertama bernama War. Kedua Betani. Ketiga Dohar. Dan keempat Mohamad. Sedangkan untuk anak perempuan diberi nama Pintole. Seiring berjalannya waktu, kelima anak ini tumpu dewasa dan menjadi anak-anak yang baik. Mereka senantiasa membantu kedua orang tuanya. Sehingga mereka tak perlu lagi susah payah bekerja. Mereka sekeluarga hidup sangat sejahtera. Dan lahan pertanian yang mereka garap berkembang luas menjadi empat pulau besar di sekitar Telukabul. Sayangnya ada sebuah kejadian membuat keluarga tersebut malu. Pintole, satu-satunya anak perempuan yang berparas cantik jelita, terpikat pada seorang pemuda dari desa lain. Ayah, ibu, tolong restui pernikahanku. Karena tak mendapat restu, Pintole pun nekat kabur dari rumah dengan pemuda tersebut. Mereka menaiki kulit kerang besar dan berlayar hingga ke pulau Nungfor dan menikah di sana. Tinggallah keempat kakak laki-laki Pintole yang masih hidup bersama dengan orang tua mereka. Tahun terus berganti dan ayah mereka semakin tua. Sebelum ajalnya tiba, sang ayah membagi warisan. Setiap anak lelakinya mendapatkan satu buah pulau. Masing-masing dinamai Pulau Waigeo, Pulau Misol, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayahnya meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintah tersebut. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik. Hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau. Terima kasih telah menonton!